Intro Halo Dikadi, kali ini kita akan bahas oleh nomor 3 Apakah yang dimasuk dengan tata surya? Tuliskan benda-benda langit yang termasuk dalam tata surya Tata surya itu merupakan Sistem yang terdiri dari Beberapa benda-benda langit Yang saling mengelilingi matahari Nah, benda-benda langit tersebut contohnya seperti apa? Seperti bumi, bulan, kayak gitu ya Jadi itu salah satu dari benda-benda langit Oke, benda-benda langit itu ada beberapa macam Yang pertama ada matahari Jadi matahari sebagai pusat tata surya Yang kedua ada planet Jadi matahari dia adalah pusat dari tata surya Kemudian planet contohnya adalah Merkurius Venus Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan yang terakhir adalah Neptunus Nah, kemudian benda langit yang ketiga Yaitu ada asteroid Jadi asteroid ini adalah benda seperti planet Komet Kemudian Yang keempat Ada comet Nah, comet Komet ini dia adalah Benda langit yang bisa bergerak mendekati matahari Ataupun menjauhi matahari Yang kelima ada meteor Nah, meteor ini dia adalah pecahan dari comet Kemudian yang keenam Yaitu ada satelit Satelit itu apa? Jadi satelit itu Dia adalah Benda langit yang mengelilingi planet Contohnya apa? Contohnya adalah Benda langit yang mengelilingi bumi Yaitu adalah bulan Jadi kayak gitu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.